Halo, selamat datang di Terjemah NUK. Kali ini kita akan menerjemahkan mulai halaman 130, 131, sampai 132. Kebetulan tidak ada tugas ya? Tidak ada. Cuma di halaman 130 saja kita akan mengerjakan refleksi atau kesimpulan kesimpulan dari pelajaran sebelumnya di halaman 126, 127, sampai 129. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kita isi ya. Nah, kita terjemahkan terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, saya mengetahui saya mengetahui bahwa sekarang kami mempelajari untuk membandingkan ciri-ciri orang, binatang, dan benda-benda dalam kata-kata yang lebih panjang. Seperti, artinya, sebelum ini, kata-kata yang untuk membandingkan orang, binatang, dan benda itu lebih pendek. Apa itu? Nah, yang kita pelajari di sini. Ya, di halaman sebelumnya, di pelajaran sebelumnya, yaitu, ini dia. Small, big, tall, short, dan lain-lainnya. Itu lebih pendek. Nah, sekarang kata-katanya lebih panjang. Apa-apa saja katanya. Nah, difficult, ya, beautiful. Nah, ada lagi, yaitu kita isi dengan, nah, kita isi ini, ya. Hmm, sebentar. Nah, ini dia. Nah, beautiful, expensive, ya. Lanjut, dengan beautiful. Beautiful, comfortable, ya, interesting, terus, diligent. Nah, itu isinya dari jawaban yang ini. Nah, lanjut, ya. Nah, sekarang, saya juga mengetahui, ya, ini seratus, 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 kita perbesar. Saya juga mengetahui bagaimana membandingkan orang, binatang, dan benda-benda, yaitu, untuk mengatakan lebih dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata, apa? Nah, jawabannya adalah more, ya. Kita tulis di sini more, ya. Oh, ya. Ini harus pakai tanda ini. Nah, itu dia. Dan, sebelum kata-kata sifat, adjektif, ya, seperti sebelum kata adjektif. Untuk daripada, tentunya dalam bahasa Indonesia, ya, kita menggunakan kata then, ya, then. Nah, itu dia. Ya. Nah, kita lanjut. Kita tugas seratus, tiga puluh, selesai. kita lanjut pada halaman seratus, tiga, satu. Kita akan bermemperan pembicara dalam halaman berikut. Halaman seratus, tiga, satu, ya. Seratus, tiga, satu. Seratus, tiga, dua, ya. Pembicaranya di halaman seratus, tiga, dua. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi pernyataan-pernyataan setelah di ucapkan oleh guru satu persatu. Kedua, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara, ya. Ketiga, kita akan memperbaiki kalau ada teman-teman kita yang salah. Begitu juga, kalau kalian punya salah, diperbaiki oleh teman. kita akan mengucapkan kelimaannya secara keras, jelas, dan benar. Nah. Nah, lanjut. Nah. Yang pertama, kata si Edo, ya. Edo berbicara, ini adalah kantong plastik. Itu bagus, tetapi, kantong dari katun lebih baik. kantong tersebut lebih mahal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Sidayu. Fatima memperoleh nilai B di pelajaran matematik. Tetapi, dia memperoleh nilai lebih baik di bahasa Inggris. Dia mendapatkan nilai A. Yang ketiga, Udin. Sepatu saya bagus. saya membelinya seharga 70 ribu rupiah. Tetapi, sepatu ayah saya lebih bagus, lebih baik. Beliau membelinya seharga 200 ribu rupiah. Jadi, harga sepatu ayahnya lebih mahal. yang keempat, Siti. Kaos oblong dengan gambar di sana bagus. Langsungnya begini ya, kaos oblong yang ada gambarnya bagus. Nah, seperti itu ya. Kaos oblong yang ada gambarnya bagus. bagus. Tetapi, menurut saya, menurut saya, kaos oblong tanpa gambar lebih bagus. Kenapa? Karena dia, saya suka kaos oblong yang polos. Nah, yang lima, Lina. Tulisan tangan saya bagus dan jelas. Tetapi, tulisan tangan ibu saya lebih bagus dan lebih jelas. Nah, nomor enam. Ratna. Memperoleh nilai buruk. Nilai buruk tidak baik. Tetapi, menyontek lebih buruk lagi. itu tidak jujur. Hannes ya, jujur. Tujuh, Mariska. Jeruk ini sudah tidak baik. Mereka kelihatannya tidak segar. Tetapi, buah mangga ini lebih buruk lagi. mereka buah mangga tersebut sudah busuk. Kamu tidak bisa memakannya. Nomor delapan. Thomas. Merokok tidak baik. Tapi, merokok di publik di tempat-tempat umum jauh lebih buruk. Ya. Jauh lebih tidak baik. nomor nomor sembilan. Firman. Komik kecil ini tidak baik untuk anak-anak. Tetapi, yang besar ini lebih buruk. Karena, di sana banyak kata-kata yang tidak pantas. nomor sepuluh, Andi. Jalanan tidak apa namanya, tidak bagus. Jalanan tidak bagus, dan setelah banjir, menjadi jauh lebih buruk. nah, jadi, kita pelajari di sini, untuk hal yang bagus, atau baik, kita menggunakan better, ya, terus, akhiran ER, clearer, ya, better, dan untuk yang buruk, ya, kita menggunakan kata-kata worse. nah, itu untuk pelajaran halaman 103, 131, sampai 132, ya. Barangkali sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya ditunggu. Sampai jumpa.